Pemerintah Pusat memutuskan kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM pada tujuh provinsi dengan beberapa wilayah kabupaten kota yang menjadi prioritas. Namun ada perbedaan dalam PPKM perpanjangan kali ini, yang ditambah dengan sebutan PPKM berbasis mikro. Pemerintah Pusat memutuskan kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM pada tujuh provinsi dengan beberapa wilayah kabupaten kota yang menjadi prioritas. Keputusan ini tertuang dalam Surat Instruksi Kemendagri No. 3 Tahun 2021. Namun ada perbedaan dalam PPKM perpanjangan kali ini, yang ditambah dengan sebutan PPKM berbasis mikro. Apa perbedaan di antara PPKM dan PPKM mikro? Wilayah yang melaksanakan PPKM berbasis mikro di tingkat provinsi dan kabupaten kota sejauh Bali masih tetap sama dalam PPKM sebelumnya. Empat kriteria tersebut yaitu tingkat kematian di atas rata-rata kematian nasional, tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional, tingkat kasus aktif di atas rata-rata tingkat kasus aktif nasional, dan tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit untuk ICU dan ruang isolasi di atas 70%. Namun ada yang membedakan PPKM berbasis mikro, ditambah dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian hingga ke tingkat RT. Kabupaten kota yang menerapkan PPKM diminta memperhatikan kriteria zona hijau, kuning, oranye, hingga merah di setiap wilayah masing-masing, dengan pengetatan yang berbeda-beda. Kriteria zona hijau untuk RT apabila tidak ditemukan satu kasus pun, kriteria zona kuning apabila ditemukan satu hingga lima rumah dengan kasus terkonfirmasi positif dalam kurun waktu tujuh hari. Kriteria zona oranye apabila ditemukan enam hingga sepuluh rumah dengan kasus konfirmasi positif selama tujuh hari terakhir. Dan yang terakhir, kriteria zona merah jika terdapat lebih dari sepuluh rumah dengan kasus positif COVID-19 di satu RT selama tujuh hari terakhir. Ada beragam pembatasan yang harus diterapkan di RT tersebut, diantara yang menemukan kasus suspek pelacakan kontak erat dan melakukan isolasi mandiri terpusat dengan pengawasan ketat. Selain itu juga menutup rumah ibadat, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya, kecuali sektor esensial. Melarang kerumunan lebih dari tiga orang, serta membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 8 malam.